Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga tayangan video ini bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan, serta menambah keimanan kita Amin yaa robbal alamin Sahabat, tidak ada kata gagal dalam diri kita Yang ada adalah kesuksesan yang tertunda Selama kita yakin dan terus istiqomah berikhtiar, insya Allah kita mampu mewujudkannya Jangan lelah untuk terus berdoa Tetaplah berjuang dengan penuh semangat, melangkah dengan pasti menuju garis finis Kita langsung ke kisahnya Sayyidina Umar Radiyallahu Anhu ingin mengalahkan Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu Anhu dalam berinfak Sahabat, saling berlomba dalam amal syalih dan kebaikan, itu sangat baik, dan harus digalakkan Al-Quran juga telah menganjurkannya Kisah dalam tayangan ini terjadi pada saat menjelang Perang Tabuk Ketika itu, baginda Nabi Shalalahu Alaihi Wasallam memberi anjuran secara khusus untuk berinfak Para sahabat Radiyallahu Anhum dengan kemampuan masing-masing, menginfakkan harta mereka di jalan Allah, dengan penuh gairah dan semangat Semoga Allah membalas kebaikan mereka kepada kita, dan kaum muslimin dengan sebaik-baiknya balasan Amin Ya Rabbal Alamin Sayyidina Umar Radiyallahu Anhu berkata Suatu ketika, baginda Rasulullah Shalalahu Alaihi Wasallam, menyuruh kami untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kebetulan waktu itu aku sedang banyak harta Aku berkata dalam hati Selama ini Abu Bakar selalu mengalahkan aku dalam berinfak Inilah waktunya aku akan mengalahkannya dalam berinfak Karena saat ini, aku memiliki banyak harta Aku pun pulang ke rumah dengan gembira Kemudian aku membagi seluruh harta yang ada di rumah menjadi dua bagian Aku meninggalkan separuhnya untuk keluarga Dan separuhnya lagi aku serahkan kepada baginda Rasulullah Shalalahu Alaihi Wasallam Baginda Rasulullah Shalalahu Alaihi Wasallam bertanya Wahai Umar, adakah yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Aku menjawab, ada, Ya Rasulullah Beliau bertanya lagi, berapakah yang kamu tinggalkan? Aku menjawab, aku tinggalkan untuk mereka separuh dari hartaku Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu Anhu Dengan membawa seluruh hartanya Baginda Rasulullah Shalalahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya Wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Sayyidina Abu Bakar Radiyallahu Anhu menjawab Aku tinggalkan untuk mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya Sayyidina Umar Radiyallahu Anhu berkata, aku tidak akan pernah dapat mengalahkan Abu Bakar Sahabat, terima kasih sudah menyimak video ini Silahkan membagikan ke teman-teman yang lain, agar menjadi amal kebaikan bagi kita semua Wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!